Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berziarah ke makam pendiri Nadlatul Ulama, termasuk ziarah ke makam Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Prabowo menyebut kunjungannya untuk bernostalgia dengan teman lama di pesantren Tebu Irang Jombang, Jawa Timur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut pengasupan pesantren Tebu Irang Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Mereka kemudian melanjutkan pertemuan di dalam kesepuhan. Prabowo melakukan perbincangan tertutup hampir satu jam. Selanjutnya berziarah ke kompleks makam Tebu Irang. Terdapat makam keluarga besar pendiri Nadlatul Ulama, mulai dari makam Kiai Haji Hadratusseh, Hasim Asari, Kiai Haji Wahid Hasim, hingga Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Prabowo juga sengaja berlebaran sambil mengenang masa lalu yang pernah dilewatinya bersama keluarga Tebu Irang. Selain kesini saya merasa dekat dengan keluarga besar pendiri Nadlatul Ulama, dan lagi libur ini saya keliling lebaran ini kepada kawan-kawan lama. Sementara Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud mengaku keluarga besar Tebu Irang dekat dengan Prabowo Subianto. Gus Kikin mengaku tidak ada obrolan politik dengan Prabowo. SD itu kemarin itu menyampaikan kalau lagi mau lebaran, liburan, jadi kan ke Tebu Irang ini bukan sekali gitu. Sudah beberapa kali kebetulan Pak Prabowo itu emang hubungan dengan keluarga Tebu Irang ini sudah lama. Hari hiburnya dengan hiburnya Gusdur itu sudah akrab. Sudah Pak Prabowo sendiri dengan keluarga sini termasuk dengan GHSU. GHSU GHSU itu juga. Tempat menyinggung Indonesia ke depan? Tidak, tidak. Kita masih bicara hal-hal yang berkaitan dengan situasana-situasana lebaran. Prabowo kemudian melanjutkan kunjungan ke pondok pesantren Tambak Beras. Dia bertemu dengan para pengasuh ponpes Tambak Beras dan melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional, sekaligus pendiri Nahdatul Ulama K.H. Wahab Hasbullah.